Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karyanak Bangsa ingin berkampanye mengenai stop perundungan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, jam 13.00 sampai selesai. Tempatnya di Google Meet. Karyanak Bangsa merupakan lembaga sosial yang akan melakukan kampanye sosial dengan mengusung tema stop perundungan. Dengan memanfaatkan sosial media sebagai tempat untuk memplubikasikan kampanye tersebut. Adanya kasus perundungan inilah yang membuat kampanye Karyanak Bangsa hadir dengan tujuan yang positif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Pasti teman-teman masih belum tahu apa itu kampanye. Kampanye merupakan suatu gerakan atau tindakan individu atau sekelompok orang yang terjadi di masyarakat untuk meminta dukungan dari hal layak akan suatu hal penting yang ingin disampaikan sehingga nantinya dapat mengambil keputusan yang adil, baik, dan benar. Selanjutnya adalah perundungan. Berbagai pelaku yang bertujuan menyakiti dan berulang. Tidak memperhitungan perasaan dan pemikiran dari lawan. Biasanya ada perbedaan power dan cenderung imbalance atau tidak seimbang. Perundungan ini bisa terjadi di mana saja. Di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Dan perundungan sendiri sangat-sangatlah bahaya karena bisa menimbulkan depresi hingga yang paling parah adalah kematian. Selanjutnya adalah jenis-jenis perundungan. Yang pertama adalah verbal bullying yang di mana korbannya sering sekali dicemo'oh atau diberikan kata-kata kasar sehingga korban menjadi depresi dan tidak percaya diri. Yang kedua adalah relational aggressive yaitu hubungan yang tidak sehat di antara korban dan si pelaku. Yang ketiga adalah physical bullying yang di mana pelaku sering sekali melakukan tindakan kekerasan yaitu dengan pemukulan, penendangan, ataupun sebagainya kepada korbannya. Yang terakhir adalah cyber bullying yang di mana dilakukan pada pelaku ke korban melalui jaring sosial contohnya itu Facebook, Instagram, atau sebagainya. Yuk kenalan dengan mereka di sini ada tiga macam orang yang pertama bully bully itu adalah yang melakukan perundungan itu sendiri yang bertujuan untuk menyakiti dan lain sebagainya. Yang kedua ada si korban yang menjadi korban perundungan dari si bully. Yang ketiga ini mungkin yang rata-rata kita sendiri pernah jadi ini yang biasanya disebut sebagai best tender. best tender apa sih? Best tender adalah kita semua yang ada di sekitar kejadian kejadiannya perundingan yang hanya melihat saja entah cuma jalan atau mencoba menyelamatkan takut-takut. Selanjutnya ada fakta tentang bullying yaitu pertama adanya relasi kuasa yang timpang misal fisik popularitas yang kedua pernah jadi korban perundungan ketiga memiliki masalah stress atau trauma ada juga fakta best tender biasanya yang pertama yang pertama takut terkena imbasnya kedua tidak tahu harus berbuat apa yang ketiga merasa kurang percaya diri keempat mereka tidak tahu kalau itu merupakan perilaku perundungan hati-hati perundungan bisa jadi tindak kriminal loh contohnya yaitu pertama berbuat kasar atau melukai secara fisik yang kedua menghina berdasarkan ras gender dan lainnya yang ketiga mengancam keempat mengambil foto atau rekam tanpa izin banyak contoh perundungan yang sering terjadi di kalahan kehidupan kita sehari-hari diantaranya bullying dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan fisik seseorang biasa kita sebut dengan body shaming contohnya yaitu hitam kurus gendut dan lain-lain dengan perundungan tersebut banyak efek yang terjadi terhadap si korban apa efek perundungan terhadap si korban 1. si korban merasa kesepian dan merasa tidak berharga 2. merasa kurang percaya diri dengan apa yang ia bisa 3. enggan memiliki teman yang banyak sehingga akibatnya si korban memilih hubungan pertemanan yang sedikit dan terakhir si korban selalu takut dan cemas saat ingin melakukan sesuatu perundungan juga dapat memberi dampak bagi bestender atau pengamat dan si pembuli dampak bestender diantaranya 1. merasa bersalah karena tidak membantu korban bullying dan 2. adanya sebuah tekanan yang mengajaknya menjadi seorang pembuli bullying dan dampak pada si pembuli adalah 1. kesulitan dalam bergaul karena banyak yang tidak percaya kepadanya 2. mendapatkan sebuah cap dari kalangan kerabatnya sebagai pembuli bagaimana cara menghadapi perundungan yang terjadi pertama yang harus kita lakukan memanggil bantuan dari kalangan terdekat bersikap tegas dan berani untuk berkata stop terhadap bullying yang terjadi pada diri kita dan terakhir mendekati teman setelah bullying yang terjadi dan berkata ia tidak sendiri di sini ada media publikasi kegiatan kampanye yang biasanya dipublikasikan melalui sosial media contohnya seperti instagram, facebook, twitter bertujuan mengajak orang lain untuk ikut serta dalam kampanye ini untuk media publikasi ini terdapat tulisan karya anak bangsa mengadapkan kampanye dengan tema stop perundungan saksikan untuk ubah negaramu menjadi lebih indah dan juga terdapat waktu acaranya didesain dengan gaya kinian yang ditunjukkan kepada remaja atau pemuda-pemudi sekarang untuk memberantas perundungan yang terjadi kita melakukan kegiatan kampanye yang berjudul stop perundungan untuk mendukung kampanye kita membutuhkan beberapa media mendukung salah satunya poster yang didalamnya mencakup visual tentang gambaran sebuah perundungan dan ajakan untuk mendengarkan sebuah kampanye tersebut untuk menyebar luaskan informasi poster tersebut kita akan melakukan dengan cara menempelkan pada papan informasi di kalangan masyarakat oke teman-teman kita sampai di slide yang selanjutnya yaitu masih sama soal perundungan juga ini juga adalah salah satu dari media kita sebagai bentuk mengkampanyekan perundungan tersebut bisa kita lihat di sebelah terdapat 3 poin jika kalian menjadi korban yang pertama simpan bukti laporan yang kedua bergaul dengan teman yang positif yang ketiga kumpulkan rasa percaya diri dan berani untuk melawan kamu pasti bisa kemudian jika kalian ingin melapor kalian bisa laporkan itu ke orang tua yang menjadi korban tersebut atau menelpon sahabat anak kementerian PPPA 129 atau juga dengan menelpon KPAI yaitu Komisi Pelindungan Anak Indonesia dengan nomor 021-3190-1556 kemudian kami akan menyelenggarakan kampanye tersebut pada hari minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 1 siang hingga selesai dan kampanye itu via daring atau via google meet kemudian saya akan menjelaskan juga soal media strategi untuk bisa ikut serta dalam mengurangi perundungan ini kampanye karenak bangsa dibuat sebagai upaya bentuk memberikan edukasi mengenai stop perundungan kepada masyarakat terutama pada remaja kampanye ini dilakukan melalui sosial media sosial media merupakan tempat yang banyak digunakan oleh masyarakat terlebih sekarang adanya saat pandemi covid-19 ini apalagi pemerintah memperlakukan yang namanya PPKM ya sampai tanggal 20 nanti membuat kita untuk selalu di rumah dan tidak kemana-mana jangan berkumun dan oleh karena itu penggunaan sosial media jadi lumayan meningkat dan sosial media ini adalah media yang gampang untuk diakses dan lebih terjangkau juga jadi lebih gampang untuk memberikan informasi kepada hal yang masyarakat kepada anak-anak muda juga untuk ayo kita diskusi soal perundungan ini untuk kampanye ini juga dikemas dengan konsep yang sederhana dan mudah dipahami sehingga bisa menjadi daya tarik yang menarik untuk para audiens